Selamat datang di GM21 di mana kalian akan disajikan film cewek-cewek cantik dan mantap-mantap punya So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Film kali ini adalah karya dari Ichikawa Kyoko yang kodenya GVH-364 Film ini menceritakan kisah anak muda yang tertarik kepada calon mama mertuanya yang begitu cantik So, daripada penasaran, putar dulu Ciki Cerot Di awal film ini diperlihatkan sepasang kekasih yang berkunjung ke rumah orang tua pacarnya Kekasih tampannya ini bernama Alex dan ia bernama Ani Dan aktor tante-tante kesayangan kita semua ini bernama Ichika Di situ pacarnya ini memperkenalkan pacarnya kepada ibu dan ayahnya Ayah pacarnya ini bernama Pade Di situ mereka berdua bertanya-tanya kepada calon anak mantunya Apakah kamu benar-benar mencintai anakku? Alex pun bilang aku sangat mencintainya Namun di saat interview itu oleh calon ayah dan ibunya Ia hanya melongok melihat sang calon mertuanya yang begitu cantik dan sangat menggodanya Sehingga membuat ia gagal fokus Hal itu membuat Ichika ini menyadarinya Bahwa Alex ini hanya memperhatikan dirinya Dan ia pun sangat malu Lalu ia pun izin pergi ke dapur Alex pun menyadari dan merasa bersalah Ia pun menyusul Ichika ke dapur Lalu ia meminta maaf Alex pun yang masih saknek Malah merayu calon ibu mertuanya Yang begitu cantik Hal itu membuat Ichika ini menjadi salting Singkat cerita setelah itu Alex pun pamit pulang Ichika yang saat itu membayangkan calon menantunya Ia pun menjadi saknek Ia pun senam lima jari Namun kampretnya Alex ini ternyata belumlah pulang Dan ia melihat calon ibunya itu yang lagi senam lima jari Keesokan malamnya Alex pun kembali ke rumah calon ibu mertuanya Ia pun menceritakan semuanya apa yang ia lihat tadi siang Hal itu membuat calon ibunya ini menjadi malu Alex pun terus merayu calon mama mertuanya itu Dan mereka pun Malam berikutnya Alex pun kembali datang Dan mencari kesempatan agar bisa bermesraan dengan calon mertuanya Karena calon ibu mertuanya ini sudah merasa nyaman Ia pun menuruti apa saja keinginan calon menantunya Ia pun dipasangkan alat mesin paras kecil di kebun kecilnya Di saat mereka semua sedang bicara hubungan Alex dan anaknya Ketahap selanjutnya anaknya pun yang melihat ibunya begitu Ia pun menjadi kesal kepada ibunya Karena tela bertingkah aneh di saat mereka ini sedang asik mengobrol Setelah Alex mengetahui pacar dan ayahnya sudah tertidur Dan disitulah kejadian kemarin itu terulang kembali Dan mereka pun Kejadian itu terus terulang Sampai pacar dan ibunya ini semua bahagia Lalu film ini pun tamat Oke guys cukup sekian review dari karya Ichikawa Kyoko Yang begitu mantap jika kalian nonton coy So jika kalian belum berteman silahkan klik tombol subscribe nya Jika kalian suka video ini jangan lupa tinggalkan like nya Jika gue ada salah salah kata mohon dimaafkan See you next time bye bye